Hai hari kenapa peti ngibat suara gue Hai hari ini kita akan membahas beberapa produk contouring atau conjuring dengan manggil setan jangan gitu ntar takut sendiri kan si bahlu hari ini kita akan membahas produk-produk contouring yang gue lagi suka banget ini kayak oh penemuan terakbar gue parah banget parah banget bener-bener kayak banyak banget yang gue baru beli terus gue kayak tersiok-siok gitu pas gue pakai kayak what the what what kalau mempertanyakan tutorial buat look ini gue udah bikin ya harusnya sih udah gua upload duluan sebelum ini so you might want to check that out terus langsung aja ya intinya ini adalah kayak produk contour favorit gua gitu and if you know me none of them is the powder product karena gue memang jauh lebih suka produk conjuring yang dari krim atau liquid gitu karena kayak jauh lebih nyatu sama kulit yang pertama adalah kecintaan gue sepanjang masa ini udah jadi nomor satu udah bertahun-tahun lama banget gue sempet keabisan ini ya gue cari dimana-mana sampai di Sephora luar juga kagak ada gue udah stress banget sampai akhirnya gue minta sama mbak-mbak di Sephora gue minta testernya karena dia cuma ada produk buat testernya tapi produk yang barunya udah nggak ada gitu ngerti nggak sih gua ngomong apa pokoknya gue sampai hidup dari tester saking gua suka banget sama produk ini ini tidak lain tidak bukan dari Charlotte Tilbury ini sih Hollywood contour wand dan yang gua pakai yang warna fair medium atau light medium gitu ya karena dia ada dua warna setelah gua ada yang lebih gelap lagi dari ini dan honestly another biggest fan of the packaging karena menurut gue ini agak geli gitu setelah berapa lama dan pasti akan kayak menumpuk bakteri ini jangan lo bagi-bagi jangan lo pakai sama temen lo atau keluarga lo jangan ya geli ini buat lu aja udah karena aplikatornya kayak gini dan dia kayak tinggal lo tekan aja disini ada buka tutupnya gitu so it's very safe nggak pernah bocor kemana-mana sih selama ini selalu gua bawa traveling juga aman-aman aja ya this is a new one that I finally got ya dan dia bener-bener teksturnya kayak cair gitu kayak bener-bener liquid gitu dan diblend-nya juga gampang banget you see that memory kayak seamless banget dan lo ngeblend sambil merem 5 detik doang udah kelar gitu it's freaking easy and it's freaking beautiful emang kalau complexion udah dah lah dah 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 ah Charlotte udah tidak ada duanya gitu terus gue punya ini ini dari baton scarves produk lokal ya gue juga baru dapet ini beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu gitu ini produk terbaru mereka name so glad they sent this to me thank you so so much ini adalah sih eh namanya apa-apa ini namanya kagak ada everyday goblok di sini ada everyday bronzing stick sebenarnya namanya bronzing buat bronzer ya mungkin harusnya ada tiga warna yang warna lain menurut gue gue lebih cocok buat bronzer tapi ini bisa banget dipakai buat conjuring masih agak warm gitu tapi diblend-nya juga gampang banget dan dia teksturnya krim ya bukan liquid tapi krim agak padat tapi bener-bener halusnya tuh banget sama kulit if you're looking for a local brand ini harganya memang agak-agak di atas rata-rata produk lokal lain ya cuma ini bagus banget parah bener-bener gua nggak pernah menemukan produk kontur lokal yang se-halus ini dan segampang ini diblend-nya this is perfection terus if you're looking for something in a jar I would recommend ini dari Nars gua suka banget sama ini ini adalah si sun kiss bronzing cream gua pakai yang warna Casino namanya ya don't know casino ini juga bentuknya krim tapi jangan tertipu karena dia masih gampang banget banget bangetan di blendnya parah and you're left with like a very nice tint of color bukan sesuatu yang di blend terus ilang kayak sunscreen gitu ya kagak lo mau dia tetap ada warnanya di kulit lo kes you wanted to stay there right biar ada kelihatan konturnya gitu cuma diblend-nya gampang banget dan warnanya tuh sangat-sangat tipis jadi gampang di build up dan bener-bener nyatu banget sama kulit bentar saya minum dulu ya terus gue juga baru beli ini karena abis mulu stoknya ya ini dari Rare Beauty si konturnya eh bronzer stick lagi-lagi namanya bronzer warnanya ada banyak banget tapi pilihannya ya yang gua pakai adalah yang happy soul karena ini bener-bener kayak uh ini bener-bener halus banget sih parah-parah banget halusnya nggak masuk akal dan diblend-nya juga masih gampang banget and you're left with the most beautiful tint of color kalau yang bentuk stick ya menurut gue ini tidak ada duanya sejauh ini yang gua temukan yang paling bagus memang ini harganya memang lumayan tapi bagus banget banget bangetan dan kontur kan lo nggak pernah pakai banyak-banyak ya kan pasti dikit-dikit aja secuil doang jadi ini pasti tahan lama banget terus this is probably my second favorite karena kayaknya gue emang lebih suka yang bentuknya liquid sih ya kalau gue suruh milih ya bener-bener gue akan lebih condong ke yang udah beneran liquid gitu bukan krim lagi karena menurut gue jauh lebih gampang dipakai dan lebih nyatu banget sama kulit and this is this is not cheap I'm so sorry but like I really love this gue bener-bener suka banget sama ini ini dari Giorgio Armani makeupnya yang namanya A contour A contour yang nomor 21 yang gue tahu dia ada blush onnya tapi contournya gue nggak tahu dia ada berapa warna tapi ini juga cakep banget bentuknya kayak liquid gitu seperti yang gue bilang dan again diblend-nya masih gampang banget it's just so dreamy you know it's so beautiful dan packagingnya juga cakep banget dan yang terakhir adalah penemuan terakbar gue yang membuat gue terkaget-kaget tersiok-siok gua pakai apaan ini usah paraca kebats ini dari Shiglam I have no idea gue menemukan ini di Shopee karena gue suka packagingnya terus habis itu pas gue beli gue beli yang warna bentar aku takut tumpah karena dia juga liquid ya ini yang warna soft tan namanya adalah sun sculpt liquid contour dan dia aplikatornya kayak gini dalamnya liquid bener-bener liquid gitu jadi pelan-pelan ya terus ini sebenarnya gue salah beli warna menurut gue kayak agak terlalu abu-abu gitu disitu udah beneran abu-abu sih ya kayak warna semen anjir tapi ini diblend-nya juga gampang banget nggak masuk akal dan dari dulu gue tuh kayak suka banget sama contour yang lebih cenderung cool tone gitu kan dan biasanya tiap gue menemukan produk contour pasti agak terlalu terlalu orange terlalu kuning terlalu merah jadi kadang suka gue campur-campur juga dan ini sangat berguna banget buat campuran dan bahkan kadang gue pake gitu doang because if you think about it memang shadow lu tuh kan warnanya nggak nggak kuning ya kan tidak ada warmnya gitu kebanyakan kayak lebih cool tone memang so this just really mimics your natural shadow dan ini yang gue pakai sekarang di muka gue I didn't use anything else for contouring gue cuma pakai disini sama di hidung disini lu bahkan nggak nyadar kalau gue pakai contour warna abu-abu bener-bener plek ketiplek abu-abu titik udah gitu di hidung gue tapi bagus banget jadinya jadi ini sangat berguna buat hidup gue dan harganya super duper terjangkau tapi packagingnya bagus banget dan ini berasa berat gitu loh parah banget nih penemuan gue sangat-sangat mutakir so that is it itu semua adalah produk contour yang gue lagi suka banget banget bangetan sekarang kayaknya gue akan rajin mengkonjuring muka saya ya karena semuanya kayak gampang banget di blender gue bersemangat jadinya begitu saja ya terima kasih thank you so so much for watching semoga membantu and I'll see you guys in my next video bye